Halo guys salam profit dan salam sehat dan salam sukses semuanya kembali lagi di live streaming official film Oke kali ini saya ingin membagikan tutorial cara trading dengan menggunakan strategi crossing dan strategi ini cukup ampuh untuk para kalian yang baru menginjak dunia trading Oke sebelum kita minjak dunia Ren tau ke akun sungguhnya kita sebagai pemula yang diwajibkan untuk pelajar seperti sama halnya ketika kita sekolah kita harus belajar mederi terlebih dahulu setelah itu baru kita akan praktek setelah praktek baru kita nanti akan terjun ke dunia yang sesungguhnya jadi kenapa saya menggunakan akun demo sama seperti kalian pada umumnya yang baru akan menginjak dunia trading sebelum kita lakukan deposito ke ke akun real kita jadi sebaiknya kita asah dulu skill kita atau kita belajar dulu menggunakan akun demo dan kita harus mengenal strategi-strategi mana yang cocok untuk kita akan tidak sembarangan dan asal-asalan kita menggunakannya nah kali ini seperti kalian lihat sini saya menggunakan strategi crossing dan dimana strategi crossing itu ada dua indikator yang saya gunakan satu adalah garis rata-rata 7 atau yang bisa kalian lihat yang garis yang berwarna kuning itu adalah garis rata-rata 7 dan garis garis rata-rata 10 garis yang berwarna jauh di sini juga saya menggunakan indikator seperti Faktal, Faktal 7 dan Magdhania tapi saya lebih tapi di sini saya lebih untuk menggunakan support yang untuk di strategi crossing ini ya guys ya karena selama saya menggunakannya saya pikir ini adalah strategi yang sangat bagus untuk kalian para pemula karena lebih gampang untuk mengerti dan simple nah kali ini nah bagaimana cara menggunakannya bisa kalian lihat dari persilangan MA7 dan MA10 dimana MA7 dari bawah menembus garis MA10 dan dia melakukan persilangan lalu MA10 nya mengikuti arah MA7 dengan naik ke atas itu berarti candle akan naik atau trend naik dan begitu pula jika MA7 nya dari atas menembus ke bawah menembus ke MA10 nya dan setelah itu MA10 pun mengikuti arah turun mengikuti MA7 nya berarti candle atau trend itu akan turun ya guys ya jadi sangat simple ya guys ya dan di sini untuk trading maksimal profit harian kita adalah 5% jadi disana ya 5% 2 hari itu panjang ya guys ya sudah 24 jam jadi disana kita bisa bagi seperti mungkin 5% pada siang hari sore hari malam hari dan pada waktu petang ya guys ya jadi disana kalian tidak harus bermain 24 jam karena kalau kita disana bermain terlalu lama otomatis otomatis emosi dan fisiologi kita akan terganggu disana ya guys ya karena kita disana seperti akan mengejar target jadi kita disana akan menggunakan emosi jadi ujung-ujungnya disana kita akan lost atau kalah ya guys ya jadi kita disini cukup bermain santai dan tenang guys ya mungkin mungkin di siang hari kita bisa banyak untuk ambil profit tiga kali dan setelah itu di close lalu lanjut ke sore hari tiga kali lagi tiga kali profit dan kita bisa lanjut di malam hari tiga kali profit setelah itu kita mungkin bisa lanjut untuk besok lagi ya guys ya yang penting tujuan kita disini bukanlah mencari bagaimana mencari keuntungan yang cepat dan banyak dan disini kita harus belajar gimana caranya kita untuk menghasilkan profit atau keuntungan 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 disini kalau kita tidak mengandalkan keuntungan disini atau profit apakah kita cari adalah bagaimana cari gunungan yang cepat nah disanalah saat kita berpikir seperti itu karena kita terlalu serakah dan ambisi pada akhirnya market yang kita pikir naik akan menjadi turun ya guys ya karena disanalah peran fisiologi atau emosi kita di permainkan oleh market jadi kita tidak harus bermain lama dan mencari keuntungan yang besar yang penting kita mencari profit sedikit 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 yang penting banyak ya guys ya contoh satu hari kita bisa profit enam kali kali seminggu atau sebulan sudah menjadi gunung itu guys jadi seperti itulah guys oke semoga video saya ini berwanfaat ok bagi kalian yang belum subscribe video ini silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk di share dan like bagi kalian yang suka ya guys ya dan jangan lupa untuk komen video saya ini kalau mungkin ada kekurangan atau bagaimana nanti akan saya bantu untuk memperjelas lagi ya guys ya oke salam profit untuk kita semua semoga video ini membantu dan bisa menjadikan inovasi bagi kalian yang baru menginjak dunia trading oke disini dari saldo saya 14 juta menjadi 34 juta guys ya jadi saya sudah profit 20 juta jadi untuk hari ini mungkin cukup ya guys ya dan mungkin saya akan lanjutkan besok lagi guys selamat menikmati selamat menikmati